Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah kali ini saya sedang tidak berada di proyek sahabat PU tapi sedang berada di kantor ya atau di gudang saya di depan ini baru saja saya belanja untuk kebutuhan saniter ya ada kloset duduk satu set tapi pada konten kali ini saya tidak akan membahas tentang kloset duduknya tapi yang ada di depan ini sahabat PU nah ini adalah alat koring beton oke sahabat PU sebelumnya saya sering mengulas proyek-proyek saya yang sekarang sedang berjalan itu pelat dak lantainya itu tidak dipersiapkan buangan pipa air kotor sebelumnya ya kan bahkan heboh tuh di YouTube saya kan loh panu berho itu bagaimana kok buangan air kotornya belum disiapkan nanti untuk kloridrennya bagaimana nanti untuk prosetnya bagaimana nah konten kali ini adalah jawaban buat para sahabat PU semua yang menanyakan terkait hal tersebut ya sebelumnya saya sering menyewa alat koring ini akan tetapi kali ini saya mengadakan ya atau membeli supaya nanti kedepan untuk proyek-proyek saya selanjutnya itu bisa menggunakan alat koring beton ini tanpa harus menyewanya sahabat PU ini belum lama itu didemokan oleh suppliernya ya oleh penjualnya ya sahabat PU ya jadi kardusnya sudah dibuka seperti ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat PU semua alat koring beton itu seperti apa sih kayak gitu nah ini dia ya Nah jadi ini sahabat PU ini adalah satu set alat koring beton ya koring beton itu ya bahasa gampangnya adalah untuk melubangi peladak lantai ya untuk instalasi MEP ya instalasi elektrikal bisa instalasi pelambing bisa alatnya adalah seperti ini kalau dari gambarnya adalah begini nih ya jadi ini adalah tiangnya kemudian ini adalah mesinnya dan ini adalah mata bornya ya ini untuk melubangi eh peladak lantai kita ya wujudnya seperti ini oke saya memilih produk eh mereknya adalah DCA ya tipenya adalah ini AZZ 02 strip 130 untuk secara lebih detail sahabat PU bisa membacanya sendiri oke ya Nah ini adalah unit bornya ya kan bornya adalah ini kemudian ini ini adalah tangkainya sahabat PU ya atau dudukan bornya ini kemudian dia sudah ada penghubungnya yang menghubungkan antara bor dengan tangkainya ya kan kemudian terdapat gerigi-gerigi seperti ini ini untuk menaik turunkan ya untuk menaik turunkan bor ini ya kan kemudian ini adalah dudukannya ya dudukan yang bisa kita letakkan di atas peladak lantai kita sembari mengebur ya kan disini juga sudah disiapkan kunci-kunci nya ya ini kunci 24 sama kunci 27 ya kan sudah ada satu paket disiapkan ini untuk mengunci dan melepaskan baut-bautnya ya sahabat PU ya kemudian ini juga ada tuas ini tuas untuk memberi tekanan atau memutar beberapa tombol yang ada di alat ini sahabat PU yang ada tuasnya kemudian juga nah ini adalah manual booknya sahabat PU ada kunci L kemudian ada beberapa aksesoris ini untuk selang nih nah ini untuk selangnya nanti nah ini selangnya ini ya karena nanti pengaboran dilakukan ya untuk melubangi beton akan timbul yang namanya debu maka di alat ini juga sudah disiapkan selangnya selangnya di isi air ya yang dihubungkan ini jadi berhubungnya kemudian ini manual booknya buku manual book DCA professional power tools ini kemarin saya beli ya melalui supplier tangganan saya itu harganya di 4 jutaan sahabat ini ya kemudian ini DCA AZZ 02-130 nah ini bisa untuk melubangi ladak lantai dengan dimensi war maksimal 5 in sahabat PU ya tapi kan kita biasanya pakai maksimal di 4 in kan untuk lubang kloset ya atau untuk floor drain itu di 3 in ya seperti itu ya keuntungannya apa kalau kita menggunakan alat seperti ini ya kan itu lubangnya lubang air kotornya itu bisa lebih presisi lebih tepat ya jadi peladak lantai 2 nya atau peladak lantainya itu bisa kita cor sepenuhnya tanpa harus mengikirkan dimana nanti titik instalasi air kotornya ya kan titik kosetnya bagaimana titik floor drainnya bagaimana nah itu bisa kita abaikan pada saat pengecoran ya nanti bisa kita susulkan untuk melubanginya ya dengan menggunakan alat koring beton ini di sini saya juga sekalian order ya untuk mataburnya untuk mataburnya itu kita order dua karena memang yang kita pakai hanya dua ya yang ini yang besar ini yang 4 ini sahabat PU ini ini matabur ya mata koring beton yang 4 in ya ini dia dibungkus di packing dengan bubble wrap ya saya akan buka nih saya akan buka ini buat sahabat PU nah ini dia nih mantap sekali sahabat PU ya warnanya merah seperti ini panjang ya kan nah ini nanti disambungkan dengan bornya nah nah itu ya disambungkan begini sahabat PU sambungkan begini nanti ya kan tuh kan nanti diberdirikan ya kan jadi seperti ini nantinya nah diberdirikan begini tuh nah ini adalah mataburnya yang 4 ini besar banget ya kan ini mereknya adalah ini ya yang 4 ini ini bagian dalamnya sahabat PU informasi dari supplier ini dapat menembus beton ya dapat memotong besi ya dapat juga memotong bondeknya ya jadi mata koring beton ini bisa untuk melubangi beton memotong besi dan juga melubangi bondek ya sahabat PU ya tebel banget ini tebelnya kisaran di 4 milian nih 4 sampai 5 mili gitu sahabat PU ini yang diameter 4 ini ya sahabat PU ya satu lagi saya pesan dua ya yang 4 ini kan untuk instalasi air kotor dari satu lagi ini yang 3-in yang 3-in ini untuk kebutuhan untuk melubangi instalasi air kotor dari kamar mandi atau dari talang ya kan nih ini sama nih ya panjangnya juga sama dengan yang 4-in ya itu karena memang dua ini ini yang seringkat kita pakai di proyek ya sebenarnya untuk koreng beton ini ini bisa sampai ke lima in bahkan enam ini ya tapi kan kita sering pakainya hanya di 3-in dan 4-in saja ya kalau untuk matanya ini ini harganya kemarin berapa harganya satunya kalau beli satu nah 250-an ribu sahabat PU 250 ribuan nih kurang lebih satunya nah kalau alarnya ini di 4 jutaan ini yang paling murah sebenarnya yang merek-merek bagus ya merek-merek yang sudah terkenal itu banyak itu harganya 10 juta lebih sahabat PU ya oke saya pikir demikian nanti bagi sahabat PU yang saya ingin tahu bagaimana sih caranya untuk mengoperasikan daripada eh koreng beton ini ditunggu pada konten-konten saya berikutnya sahabat PU ini adalah koreng beton untuk melubangi pelajak lantai demikian sahabat PU terima kasih selamat menikmati